Sekarang kita akan merakit model kit KZ, keluaran KZ, KY10000, KY10000, KY10000 serinya, M1 A2 Abrams, ini main battle tank lagi ya, Cuman waktu sebelumnya kan keluaran Gudi, kalau ini KZ, partsnya 1463, sedikit lebih banyak dari yang keluaran Gudi, skalanya 1 banding 28, M1 A2. Bukunya instruksinya sederhana, tapi ya cukup jelas ya, karena ada dijelaskan part-part yang akan digunakan di langkah yang bersangkutan. Jadi, memperkecil kemungkinan ada parts yang terlewat. Bukunya tipis aja. Berapa ini? 30 berapa? 35 Oke, kita mulai ya, dari yang pertama. Seperti biasa, untuk langkah pertama pembuatan tank biasanya dimulai dari lower hullnya dulu kan. Partsnya lumayan, lumayan bagus lah. Cukup rata juga. Keluaran KZ, ini. Cuma kelemahannya kayak ini. Ini ada, plate sebesar ini, gak ada ukurannya. Kayak ini. Yang ini bagusnya kan ada tulisan disinilah, plate 1x10 gitu. Ini berapa, kali berapa, kayak ini juga nih. Ini kan 1x4, cuman bagusnya ditulis. Karena kan kita gak tau ini 1x4, apa 1x3, apa 1x5. Ya, itulah kurang bagusnya. Bricknya, atau yang gak terlalu rapat gini ya. Kasih ya. Tapi, megangnya bagus. Cuman ada celah. Dipasangnya juga enak-enak lagi sih. Gampang dipasangnya. Ups. So. Terima kasih. 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 ukurannya mirip karena memang skalanya pun sama hanya warnanya yang beda dan sedikit detailing-detailingnya juga berbeda tapi secara umum sama selamat menikmati selamat menikmati tutup selamat menikmati side skirtnya gak bisa diangkat tapi dia bisa dilipat keluar ini sampai wheelnya kelihatan kap mesin juga bisa dibuka tapi terhalang oleh turut selamat menikmati sebentar kalau kita ambil yang kazi eh sorry kudi mirip sekali kan terima kasih 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 terima kasih